Selamat datang di channel Gede Gambar Menurut penelitian, subscribe itu gratis Tetapi, banyak orang yang menonton video ini belum subscribe Jadi, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe kalian, semangat kami Selamat menonton Kali ini kita akan bercerita dan menggambar kisah Nabi Sulaiman Dari kata Sulaiman Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud Dan meneruskan kerajaan Bani Israel Nabi Sulaiman merupakan raja segala makhluk Tak hanya manusia, namun juga merajai binatang serta makhluk goib seperti cin dan setan Tuhan menjadikan cin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman Tuhan mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel Nabi Sulaiman berdakwa berdasarkan Taurot Selain menjadi Nabi, Tuhan juga menganugerahkan kerajaan yang besar Yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman Salah satu mujizat Nabi Sulaiman adalah mampu mengerti bahasa hewan Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Taif Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman Sedangkan burung-burung terbang menawangi mereka dengan sayapnya Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah Di lembah itu ada banyak sarang semut Melihat banyak pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan Mereka khawatir dari injak-injak pasukan besar itu Jirsan, Raja Semut yang berasal dari Bani Sitsiban Berkata pada semut yang lain agar masuk ke jalan sarang-sarang agar tak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman tertawa Ia kemudian bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi keistimewaan kepadanya Sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan Para semut pun akhirnya selamat Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman